Pores Metro Tanggerang Kota telah menetapkan 3 orang tersangka dalam kasus tindak asusila yang diduga terjadi pada anak-anak di Yayasan Pantai Asuhan Darussalam Anur di Kecamatan Pinang, Kota Tanggerang. Kapores Metro Tanggerang Kota, Kompos Polizen Dwi Nugroho mengatakan 3 orang yang ditetapkan sebagai tersangka di antaranya Ketua Yayasan dan Pengasuh. Penyidik melakukan pemanggilan dan penetapan tersangka sebanyak 3 orang, yaitu Saudara Sudirman selaku Ketua Yayasan, Kemudian yang kedua adalah Saudara Yusuf Bahtiar dan yang ketiga yang disupriyadi selaku pengasuh di Yayasan tersebut. Setelah kita lakukan pemeriksaan, kita lakukan penangkapan dan penahanan terhadap Saudara Sudirman dan Saudara Yusuf Bahtiar. Sedangkan Saudara Yandri Supriyadi, setelah kita lakukan pemanggilan dua kali yang bersangkutan tidak hadir, akhirnya kita tetapkan, kita masukkan dalam daftar pencarian orang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI melakukan pengecekan langsung ke Panti Asuhan Darussalam Anur di Tanggerang, Banten. Selain mengecek, pria yang akrab di Sapa Gus Ipul itu melakukan wawancara dengan warga setempat mengenai aktivitas panti dan keberadaannya. Gus Ipul menyatakan akan memindahkan anak-anak yang menjadi korban dari Rumah Perlindungan Sosial milik Dinas Sosial Kota Tanggerang di Kejamatan Negla Sari Kebalai atau Sentra yang dimiliki Kementerian Sosial. Tadi kita sudah diskusi dengan Pak Sekda, Kota Tanggerang. Kita akan mencari yang terbaik untuk mereka. Salah satu diantaranya adalah nanti akan kita mungkin pindahkan ke balai atau sentra yang dimiliki oleh Kementerian Sosial dengan sarana-prasaran yang mencukupi. Makanya nanti ke depan saya terus terang juga akan menghimbau atau memberikan suatu persyaratan gitu dalam rangka mendirikan panti asuhan harus mendapatkan persetujuan dari warga sekitar yang berkonsolidasi oleh RTRW. Jadi mendirikan-mendirikan seperti ini harus mendapatkan persetujuan. Hingga selasa kemarin, Pores Metro Tanggerang Kota menerima tujuh laporan dari para korban pelecehan seksual di Panti Asuhan Darussalam Anur, Kunciran Indah, Pinang, Tanggerang Kota. Tujuh laporan itu diterima sejak 2 Juli 2024 dengan rincian empat anak dan tiga dewasa. Tim TV One mengabarkan. Ya dan untuk membahas mengenai kasus kerasan seksual di Panti Asuhan ini, Pemirsa kami ejak Anda bergabung bersama dengan Kepala Dinas DP3AP2KB Tanggerang. Ada Pak Tihar Sofian, selamat siang Pak Tihar. Selamat siang Mbak. Oke, Pak Tihar kami pertama ingin minta respon dari Anda berkaitan dengan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Panti Asuhan ini. Ini juga melibatkan Ketua Yayasan dan juga pengasuhnya. Seperti apa respon Anda? Baik, kami dari Dinas DP3AP2KB Kota Tanggerang dalam rangka kegiatan pelayanan pelindungan perempuan terhadap anak. Ini kami awalnya kegiatan ini kami menerima laporan dari masyarakat. Menerima laporan dari masyarakat, kemudian kami tindak lanjuti dengan asesmen, ya asesmennya si masyarakat tersebut. Nah dari asesmen kita dengan ada psikolog. Nah psikolog ini kami melakukan tindak lanjutnya kepada Pores Metod Tanggerang selaku APH. Begitu Mbak? Oke, Pak Tihar ini kan kasusnya terjadi diduga sudah 20 tahun, sudah puluhan tahun dan ada kurang lebih 40 anak yang menjadi korban. Bahkan saat ini sudah menjadi dewasa. Apakah Anda merasa ada kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah mengenai hal ini? Kami dari pemerintah selalu menyampaikan kepada masyarakat bahwa kami menerima laporan-laporan atau keluhan masyarakat di unit pelayanan pelindungan anak dan perempuan khususnya. Nah ini kegiatan ini baru ada kegiatan yang melaporkan, ya melaporkan dari si anak tersebut. Ada si yang melaporkan dari masyarakat. Dari laporan masyarakat itu kami melakukan tindak lanjut tadi yang sudah saya sampaikan, melakukan asesmen. Gitu Mbak? Jadi sekali lagi pemerintah kota ini sudah melaksanakan kegiatan berjenjang dan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Oke, baik. Kita ingin tahu penanganan berikutnya, begitu apa yang akan dilakukan Pak? Karena kami mendapatkan informasi bahwa anak-anak tersebut rencananya akan dipindahkan. Ini perkembangannya seperti apa Pak Tihar? Ya, sejauh ini, sejak pertama dan hari ini Kamis, anak-anak yang ada di rumah pelindungan ini dalam kondisi sehat. Dan selanjutnya kami melakukan kembali cek kesehatannya dengan berkoordinasi dengan dinas kesehatan, juga masalah sosialnya mereka. Kami juga melakukan pendampingan dengan para psikolog. Kami melakukan pendampingan ke para psikolog terhadap si anak-anak tersebut. Nah, ini progresnya Alhamdulillah. Anak-anak ini semua dalam kondisi sehat. Kemudian, apa yang menjadi penegakan hukum, kami serahkan seluruhnya kepada para penegak hukum dalam ini, progres metode tanggung orang-orang kota, Mbak. Oke, Pak Tihar, untuk keluhan yang dialami oleh korban, ini seperti apa Pak? Ya, keluhannya mungkin awalnya dari apa yang disampaikan oleh para si anak melalui asesmen psikolog, ya keluhannya mereka memang sedikit ada trauma. Maka, kami melakukan dengan psikologis trauma healing. Ya, dari trauma tadi kami melakukan ada psikologis trauma healing dengan para psikolog pendampingan-pendampingan setiap hari. Kemudian, kami juga melakukan tadi cek kesehatan mereka terkait dengan kesehatan si tubuhnya si anak itu sendiri. Maka, kami melakukan cek kesehatannya dengan para dokter dari dinas kesehatan. Dari sisi sosial, mereka juga dilakukan pengecekan-pengecekannya. Ya, tadi masalah kependudukan dan lainnya. Ini sudah disampaikan kepada si anak bahwa sudah masuk ke dalam data kependudukan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Tihar, kita khawatir ternyata mungkin bisa saja ada siswa lain ataupun santri lain yang ternyata menjadi korban begitu. Pendalaman seperti apa yang akan dilakukan? Dan untuk mengantisipasi hal ini bisa terjadi lagi, apa yang akan dilakukan, Pak Tihar? Kami selalu berkoordinasi dengan pihak aparat penegak hukum dalam hal ini, Pores Metode Tanggarang Kota di unit PPA. Untuk pendalaman-pendalaman, sekali lagi, pihak kepolisian sedang melakukan tracking. Pihak kepolisian sedang melakukan tracking kepada anak-anak yang sudah pernah ada di sana. Ini mungkin metodenya ada di pihak kepolisian, ya Mbak. Selama ini kami selalu berkoordinasi terkait dengan progresnya tersebut. Dan kami kemarin juga sudah tanyakan itu, jadi masih dalam penyidikan oleh pihak kepolisian begitu, Mbak. Baik. Pak Tihar, tentunya kita berharap yang terbaik untuk para korban. Mudah-mudahan segera ada penanganan dan bisa kembali beraktifitas seperti normal begitu. Itu harapan kita semua. Terima kasih banyak, Pak Tihar, atas waktunya di Apa Kabar Indonesia. Selamat siang.